Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan dari Roy Surya Lanjut kita dengarkan dulu Ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi Apakah benar Fufufafa itu Diduga keras berkaitan dengan Calon wakil presiden yang akan dilantik Dan kalau memang benar Apa ciri-ciri yang menjadi dasar itu Terus yang ketiga yang juga menarik Sejauh mana dampaknya ini Karena pemerintahan baru akan berjalan 20 Oktober Nah kalau ada situasi yang kritikal seperti ini Bagaimana minimalisasi potensi itu Bersama Roy Surya Mas, seberapa yakin Fufufafa itu memang Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan Tapi Allah SWT memberikan kita Jangan terlalu sempurna Kalau kesempurnaan kan milih Allah Yaudah lah 99,9% 99,9% Yang 1% itu sisakan Kalau ada Misalnya kalau disurvey itu kan 0,1% Kalau itu memang betul Milik Orang yang tadi saya sebutkan Bagaimana kita bisa Mengkonfirmasi kebenaran itu Nah sebenarnya gini Cara mengkonfirmasi kebenaran Kalau sebuah jejak digital Itu memang ada dua cara Yang pertama Cara saintifik Secara evidence-nya Ini memang hanya bisa dilakukan Oleh memang petugas yang Diperbolehkan oleh hukum kita Untuk kemengenang mengambil Evidence itu dari server Dan ini saya katakan Dalam berbagai tulisan saya Sangat mudah sebenarnya Karena apa? Karena kepolisian misalnya Atau mungkin kalau KPK Ini bukan hanya KPK ya Kepolisian itu Misalnya yang ambil itu Yang biasa itu dari X atau Twitter Kemudian yang biasa Ada di Facebook Itu kan mereka-mereka Kan harus minta izin dulu Karena itu servernya Ada di luar Akun Kaskus ini Itu servernya Totalnya ada di Indonesia Ya gitu Jadi saya dalam tulisan sebelumnya Sudah meng Kenapa saya harus nulis Sejarahnya Kaskus waktu itu Memang Kaskus itu didirikan Kan ada tiga orang Salah satunya anti-dervice Itu sebagai tugas akhir mereka Di Amerika Kemudian dulu Sempat domainnya adalah .us Amerika.us Nah kemudian Setelah ada virus Waktu itu yang menyerang Kaskus namanya Virus berontok Kemudian mereka Sempat down Kemudian memindahkan Servernya ke Indonesia Nah jadi Di awal tahun Sebelum 2010 Mereka sudah Pindahkan server itu Ke Indonesia Nah ketika kemudian Peristiwa Yang heboh ini Ini tweetanya itu Terjadi sesudah itu Nah jadi Dengan 2014 Terus 2013 Nah sehingga Saya berani pastikan 100% Kalau ini 100% Bahwa Semua itu ada di server Kaskus yang ada di Indonesia Nah dengan demikian Mudah banget sebenarnya Untuk melihat itu Cuman karena Saya gak punya kemenangan Untuk melakukan itu Kedalam Maka kita lihat Dari yang kedua Pendekatan Secara Algoritma Atau secara Pendekatan Psikologis Teknik Jadi artinya Orang itu kan Selalu punya kebiasaan Mas Dan ini gak bisa Diubah Dan punya Time frame Yang kemudian Bisa kita Sendingi satu persatu Ini yang saya gunakan Untuk edifikasi Yang pertama Misalnya Saya lakukan Waktu yang Artikel pertama saya Saya lakukan Pemetaan Jadi saya bedah Akun Vufafa itu Dia Melakukan hubungan Dengan mana saja Sehingga kita dapatkan Polanya Linkagenya Kemana saja Disitulah kita dapat Dia misalnya Sering Masuk ke situs-situs Yang ada hubungannya Dengan yang Seks Misalnya Ada Iya Kemudian dia Melakukan Link ke game Kemudian Lakukan juga Akses ke Situs-situs Yang Agak miring-miring Banyak banget Maksudnya miring gimana Yang miring tuh Yang Miring ke kiri Ya jadinya Sebenarnya bagi kita itu Apa ya Tabu gitu Untuk di 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 Karena Kaskus itu kan Sebenarnya dulu Juga sempat ada Kayak hukum Tidak tertulis gitu Kayak konvensi di Kaskus gitu Bahkan Sempat juga Mereka menutup Terhadap Akun yang Bukan akun Sorry channel Yang Yang menjadi Perbuncangan Yang Sifatnya Sangat dewasa Nah Kaskus dulu ada disitu juga Eh sorry Si Fufu Papa tuh ada disitu Yang miring tuh itu Ya termasuk Jadi Termasuk Perbincangan-perbincangan Yang sifatnya Kalau bilang bahasa Lebih sopanya Pornografi Jadi makanya Komentar-komentarnya juga Agak-agak Apa ya Agak-agak Porno gitu ya Nah terus setelah Channel BB17 Waktu itu BB17 Bicara 17 Itu ditutup Nah kemudian Dia Masih terbawa itu Omongan-omongannya itu kan Sebenarnya bisa kita pola Ini mungkin lebih kepada Ahli psikolog ya Yang bisa Menjelaskan Bagaimana Secara Bicara seseorang Tapi saya melihat bahwa itu Pola-pola Kalimat-kalimat itu Kita Minta Kumpulkan Dan bahkan Dia terhubung Dengan akun Mana gitu Karena Seseorang Kalau kemudian Melihat punya Satu akun Di sebuah Platform Biasanya mas Dia juga punya Akun lain Yang berbeda Namanya Di platform yang lain Ya Nah disini Ternyata kita menemukan Bahwa ada hubungan Antara Fufufafa ini Dengan RKGBN RKGBN Ya gitu Dan RKGBN ini Ternyata juga Pernah ada satu hal Yang lucu ya Waktu itu Dia kehilangan Atau lupa passwordnya Dia aja yang gak bisa login Oke Dan itu dia Menyebutkan Atau dikonformasi Oleh orang yang sangat dekat Dan namanya Sangat kita kenal sekarang Ad Kaisang P Ad Kaisang P ini Jelas betul Itu adalah Kaisang Pangharap Dan bahkan Ad Kaisang P ini Pernah mengucapkan Selamat ulang tahun Ya Kepada ibu Dan 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 tepatnya Tanggalnya memang sama Oktober Ya Dan itu jelas betul Dialamatkan Ad RKGBN Jadi dari sini Sebenarnya Sudah jelas betul Ada hubungan Yang tidak terbantahkan Bahkan Dalam satu platform Yang lain Lucunya juga Sempat juga ngaku Dia Apa Nama Akunya ini Mungkin dia kayak Atau gak sengaja Atau teledor gitu ya Lagi ngetik Lagi mau nginformasikan Tapi Dia tulis disitu Sekarang gak diapus Tapi Sempat juga Bicara sama Beberapa teman Jadi Dan Dan ada lagi Sebentar Mas Ada lagi yang menarik Ada Fufufafa itu Sempat menuliskan Dia mencari Gunting di PIK Gunting apa gitu ya Cara PIK itu PIK PIK Yang sebenarnya baru dong Enggak Ini udah lama Nah Tapi Stik itu Stik gunting itu Kemudian Tiga jam berikutnya Pada tanggal yang sama Itu kemudian Ditweetkan oleh Akun yang sangat Kita kenal Yaitu namanya Cili underscore pari Apa itu Cili underscore pari Itu nama cateringnya Oh Cili underscore Iya Cili pari Ya Dan kalimatnya Kalau misalnya Cili pari Jodohan yang nulis Bisa jadi Fufufafa ini Yang nyontek Ya kan Tapi ini Fufufafa dulu yang nulis Baru Cili pari Yang nulis Di bawahnya Tulisannya Cara penulisan GW Cara penulisan Apa Itu sama persis Sampai Tanda tangannya Juga sama Jadi Itu bukan kopas Itu kebiasaan Orang nulis Juga begitu lah Kayak saya misalnya nulis Kalau Misalnya teman-teman Pemirsa podcast Saya kalau nulis Sering dikatakan Letter Apa bukan letter IED Karena saya hurufnya Rapi Panjang Dan biasanya Saya Apa Titik komanya pun Rapi Nah itu Orang ini Nulisnya enggak GW Apa Jadi dari identitas Ini Bisa kemudian Mendekatkan Kita pada Wah ini berarti orang yang identik Apalagi Yang kemudian Kemarin kan beberapa Lalu Netizen Mengucapkan terima kasih nih Pada sahabat saya Namanya Andi Arief Andi Arief Andi Arief Yang dulu Menjadi Oposisi Karena sekarang kan sudah menyatu Menjadi oposisi Dari apa namanya Rezim Yang sekarang Dulu Andi Arief Sempat Menyinggung gitu Anak Presiden ini Menghilang Nah yang jawab Fufu Fafa Ya gue enggak Ngilang nih Cing Gue enggak ngilang Cing Enggak ngilang nih Jawab Pernyataannya Andi Arief Jadi kan ini kan Merupakan sebuah hal yang Sangat-sangat tidak Apa ya Sangat-sangat tidak mungkin Untuk bisa dikatakan Ya kalau kita lihat film Apa namanya Pengkhianat KG30S misalnya Itu kan sempat dulu Pak Harto Ketika dipanggil oleh Bung Karno Di istana Kan Pak Harto mengatakan Ini ada keterkaitannya Dengan Yang katan udara Tapi kan Menolak Tapi kan Sejatahnya juga sama Kemudian juga Waktu itu dikatakan Oh ini untuk pasukan yang Untuk Konfrontasi dengan Malaysia Pak Harto kan juga jawab Memang ini tidak ada hubungannya langsung Ya gitu Setelah ini Tapi bukan tidak mungkin Ada oknum-oknum Atau ada Keterlibatan tidak langsung Nah kalau ini saya mengatakan Bahkan sudah sampai pada kesimpulan Ini jelas betul hubungannya Bahkan ada satu ya Peristiwa tahun 2014 Mas Yang hari ini juga saya tulis gitu Di artikel saya Ketika ada seseorang Yang itu dia sempat Mengatakan Kalau Ada kebangkrutan Yang dialami oleh Perusahaannya Pak Cenggui Ya gitu Nah Yang jawab Fuh-fuh-fuh ini Dengan sangat detil Sampai menyangkut Keluarga Atau omnya Dia gitu Jadi Keluarga dekat Dan itu Kalau itu seorang admin Katakanlah begitu ya Atau pegawai Katakanlah gitu Dia tidak akan mungkin Bisa menjawab dengan Sangat detil itu Jadi Jadi ini sudah Sangat-sangat Mendekatkan kita Atau Membuat saya mengatakan Kalau dalam istilah Film G30S tadi Ya gitu Sangat tidak mungkin Kalau ini Tidak ada kaitannya Sama sekali Gitu lah gitu Karena misalnya Jawabannya Apa Si Fuf Apa itu pada tanggal 31 Maret 2014 Jam 17 Dia yang jawab Itu seratusan hoax Yang semua Bangkrut tadi Sebenarnya pengen Gue klarifikasi semua Tapi gue lagi Pengen tidur siang Pengen tidur Nah oke Teman-teman Jadi Itulah katarangan dari Roy Surya Dan Video ini masih panjang Mari kita tonton kembali Nanti Apabila teman-teman Punya Saran dan kritik Silahkan tulis Di kolom komentar saya Tentang Akun yang Bernamakan Akun Fufu Fafa Oke Kita simak lagi Roy Surya Dursiang itu langsung Mengingatkan saya Pada seseorang Yang pernah mau Di wawancara wartawan Di loci gantrum Di at-diat jam Saya mau tidur siang dulu Jadi Jadi kan Kebiasaan nature Seseorang itu Gak mungkin hilang Mas Jadi sebenarnya Fufu Fafa ini Sulit ditolak Ada identik Dengan Gibran Diduga seperti itu Diduga keras Seperti itu Dengan tiga alasan Betul Satu Di dalam Fufu Fafa itu Menyimpan banyak informasi Yang memetakan Pola hubungan Dan pola relasi Dengan Orang-orang terdekat Dari Gibran Gitu ya Kira-kira satu Terus kedua Ada Bahasa Fafrasa Cara penulisan Jawaban-jawaban yang khas Dan unik Yang mengingatkan kita Itu milik seseorang Banget Jadi kalau dia Mau menolak Agak sulit Agak sulit Kalau cara menulis seseorang Cara gaya Bisa seorang Itu kan Pasti terulang Mas Dan pola ini Juga sudah Terus-menerus Dilakukan Jadi ini bukan yang sekali Tapi dia terus-menerus Sehingga Menentu karakter Sehingga orang Kalau melihat Pernyataannya Sudah dengan mudah Mendoakan Oh ini pasti Fufufafa Oh pasti Dan itu Ya mohon maaf Bukan cuma saya Yang mengatakan Kita kan punya Mungkin sekarang Ganya ratusan Ribuan netizen cerdas Yang mereka juga Saling membantu Ini Dan tidak ada satupun Atau kalau dikatakan Minornya itu Tidak ada satupun Yang menolak ini Mereka bahkan Hari ke hari itu Memberikan kita Kayak Memberikan munisi baru Ada saja Temuan-temuan Di saat-saat Lagi dihapus Ini kan aneh juga Kalau tidak ada masalah Kalau tidak ada Something wrong Dengan akun ini Tidak ada dong Orang yang menghapus Karena akun itu kan Sudah lama banget Hari-hari Orang yang menghapus Itu sebenarnya Ini yang sebenarnya Sangat mudah sekali Kalau penyidik itu Memang progresif ya Jelas betul Orang ini memiliki Akses terhadap akun Kan tidak mungkin Kita menghapus Menghapus Satu postingan seseorang Kalau kita tidak mengerti User ID-nya Admin-nya Basword-nya Jadi sebenarnya Mudah diketahui Kalau sekarang Oke Saya sebelum masuk ke situ Mau bicara soal ini dulu Apa Kan orang boleh punya Akun Iya Dan dia punya Kebebasan Untuk menyatakan pendapatnya Tapi pernyataan mana Yang kemudian Dikritisi Dan itu sebenarnya Tak pantas dilakukan Itu apa-apa sih Yang isinya tuh Isi-isinya apa aja tuh Sebenarnya isinya tuh Lebih kepada Ada tiga hal Oke Yang satu Dia selalu mengkritik Maaf dengan sekalian Rumah saya Kepada presiden Terpilih sekarang Prabu Itu Bukan mungkin Sekitar 70% Isinya Itu Jadi itu Sangat sering Fufu Fafa ini Menyinggung soal Maaf statusnya Pak Prabu Yang Tidak punya pendamping Kalau kritik kan biasa Boleh dong Mas kritik Boleh Tapi kritiknya itu Tidak sopan Itu menghina Memang Memang Itu maksud saya Karena Karena Kalau misalnya Menghina Tapi agak Kasar dikat Sambil berjadah Kan bisa aja Jomblo Ini lebih dari itu Itu satir Satir Soal Misalnya Ada program Waktu itu Ada program Gubernur Mengadakan Kain masa Nah Oke Teman-teman Videonya sudah Habis Yang Roy Sulyo Memberikan Keterangan Tentang akun Buku Wapah Nanti juga Ada Kelanjutannya Dan mungkin Teman-teman Dari sini Bisa Ambil kesimpulan Dan Silahkan Tulis di kolom Bentar saya Dan Cukup itu dulu Yang kita tonton Nanti juga ada Video lagi Dan tetap Di Banyang Efisial Oke Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Sampai jumpa